Intro Seorang ayah di Sari Budolok, Kabupaten Simalungu, Sumatera Utara, gelap mata tega mencabuli darah dagingnya sendiri yang masih berusia 12 tahun. Aksi yang kemudian diketahui oleh istri pelaku kemudian dilaporkan kepada pihak polisi. Pria bejat berinisial JBE warga Kabupaten Simalungun ini langsung ditangkap petugas kepolisian. Usai dilaporkan oleh sang istri karena melakukan kekerasan seksual terhadap putri kandungnya yang masih berusia 12 tahun. Perbuatan bejat ini terungkap setelah korban menceritakan peristiwa yang dialami kepada ibunya, yang kemudian melaporkan kasus ini ke Polsek Saribu Dolok. Kapolres Simalungung AKBP Agus Waluyo pada keterangan persnya menjelaskan, dalam melaksanakan aksi bejatnya itu JBE melakukan di dalam ruang tamu pada saat istrinya sedang tidak berada di rumah. Satu tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun. Yang pertama kami sampaikan bahwa tadi terakhir adalah pada tanggal 2 November 2020 dan sebelumnya keterangan daripada korban dan saksi-saksi juga pernah. Jadi dua kali. Apa ada diming-imingi Pak korban Pak? Kalau dari keterangan dari korban tidak ada iming-iming karena posisinya berada di ruang keluarga, kemudian dilakukan pengancaman, justru yang ada adalah pengancaman. Dari Simalungung, Sumatera Utara, Jo Ambarita, Triberata TV, Salam Triberata. Terima kasih telah menonton!